Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan satul afiat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Triya Hari ini kita akan belajar matematika Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa azwajihi wa durriyatihi Shia'u lillahi lakumun fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaquim Sirata al-lazina an'amta alayhim O'ayri al-maghdubi alayhim O'ayri al-maghdubi alayhim O'la al-dalil Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Waza'alni min ibadika shalihin Amin ya rabbal alamin Anak-anak hari ini kita akan belajar Penjumlahan dan pengurangan pecahan Kelas 5 semester 1 Nah tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama Dengan kegiatan mengamati video pembelajaran Siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan Dengan penyebut yang sama Yang kedua Dengan kegiatan mengamati video pembelajaran Siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan Dengan penyebut yang berbeda Nah anak-anak Penjumlahan dan pengurangan pecahan Nah butriah ini punya pecahan ya 2 per 3 Kalian masih ingat gak 2 ini sebagai apa 3 sebagai apa 2 sebagai apa Masih ingat Ya benar 2 sebagai pembilang 3 3 sebagai apa Ya benar 3 sebagai penyebut Nah Berarti masih ingat ya 2 sebagai pembilang 3 sebagai penyebut Nah lanjut Nah ini butria punya pecahan lagi 5 per 2 Seperti tadi ya 5 sebagai apa Benar Sebagai pembilang 2 sebagai apa Ya benar 2 sebagai penyebut Nah sudah bisa Masih ingat berarti ya Lanjut anak-anak Nah penjumlahan dan pengurangan Berpenyebut sama Nah 2 per 5 Berarti penyebut Ternyata Tanyanya penyebut Penyebutnya 2 apa 5 Pinter 5 Ditambah 4 per 5 Penyebutnya yang mana 4 atau 5 Pinter 5 Nah anak-anak Untuk menghitung pecahan Baik penjumlahan Atau pengurangan Ini syaratnya Penyebutnya harus sama Nah Kalau penyebutnya Tidak sama Bu Kalau penyebutnya Tidak sama Ya harus disamakan Nah coba kita lihat Contoh soal ini Ini sudah sama apa Tidak Oh sudah sama Nah karena Sudah sama-sama Lina Langsung ditulis disini Penyebutnya Nah kalau penyebut itu Tidak dihitung ya Yang dihitung itu Pembilang Nah Putriya ulang Penyebut itu Tidak dihitung Yang dihitung Yang pembilang Yang bagian atas Nah Jadi Penyebutnya 5 Langsung ditulis disini 5 Nah sekarang yang dihitung Yang pembilang Yang bagian atas 2 ditambah 4 Berapa Pinter 6 Jadi hasilnya 2 per 5 Ditambah 4 per 5 Hasilnya 6 per 5 Sudah bisa Nah lanjut Soal kedua Nah ini anak-anak 7 per 6 Penyebutnya 6 Nah dikurangi 3 per 6 Penyebutnya yang mana Pinter 6 Nah apakah penyebutnya Sudah sama Sudah ya Oke Kalau penyebutnya Sudah sama Langsung ditulis Nah disini 6 Karena penyebut Tidak dihitung Nah karena ini pengurangan Jadi 7 Dikurangi 3 Berapa hasilnya Pinter 4 Nah hasilnya 4 per 6 Nah anak-anak Apakah 4 per 6 Bisa disederhanakan Oh bisa Kira-kira Sama-sama dibagi berapa Bagus Sama-sama dibagi 2 Kita hitung ya 4 dibagi 2 Berapa Pinter 2 6 dibagi 2 3 Jadi hasilnya 2 per 3 Nah Apakah ini sudah Paling sederhana Sudah Kalau gitu lanjut Penjumlahan Penjumlahan Dan pengurangan Berpenyebut berbeda Kalau tadi Penyebutnya sama Kali ini Kita akan Menghitung yang Penyebutnya berbeda Nah Putriya punya soal Nah 1 per 3 Ditambah 4 per 5 Nah 1 per 3 Penyebutnya 3 4 per 5 Penyebutnya 5 Nah Butriya mau Tanya Apakah 3 5 Nah 3 dan 5 Penyebutnya sama Oh tidak Nah tadi Butriya sudah menyampaikan Apabila penyebutnya Tidak sama Berarti harus kita Samakan Nah Kita pakai Cara seperti ini ya Pelan-pelan ya Nah 1 dikali 5 Berapa nak Pinter Hasilnya 5 Kita tulis disini ya Lanjut Nah 3 kali 4 Nah 12 Per Nah Lanjut 3 kali 5 15 Nah Kata Butriya Karena penyebutnya Sudah ketemu 15 Kita tulis disini ya Nah 5 ditambah 12 Berapa nak Pinter Hasilnya 17 Nah Jadi 1 per 3 Ditambah 4 per 5 Hasilnya 17 per 15 Nah Sekarang Butriya Akan mengajak kalian Untuk menjadikan Kepecahan campuran Jadi nak 17 per 15 Ini kan Pecahan biasa Nah Kita akan Menjadikan Kepecahan campuran Bagaimana caranya Caranya seperti ini ya Ini pakai cara Porogapit ya 17 Dibagi 15 Nah Perhatikan yang Butriya Tunjuk ya 17 Dibagi 15 Berapa yang mendekati Pinter Yang mendekati 1 Nah Hasilnya kita taruh sini Ya Butriya ulang ya Perhatikan yang Butriya tunjuk 17 Dibagi 15 Hasilnya 1 1 Kali 15 Berapa nak 15 Kita tulis disini hasilnya Nah Sekarang kita hitung Kita kurangi 17 Dikurangi 15 Berapa Pinter Hasilnya 2 Nah Dari hasil ini Kita sudah bisa menulis ya Berapa pecahan campurannya Kita tulis disini ya nak Nah Jadi caranya ABS Apa itu bu ABS ABS itu A Atas B B Bawah S Samping ABS Atas Bawah Samping Atas Bawah Samping 1 2 Per 15 1 2 Per 15 Nah kita tulis ya hasilnya 1 Kita tulis disini 2 Per 15 Nah Seperti itu caranya Mudah kan Dari pecahan biasa Dijadikan ke pecahan campuran Sekarang lanjut Nah Penjumlahan dan pengurangan Berpenyebut berbeda Butriya punya soal lagi Ya Waduh Ada 3 pecahan Kalau tadi kan 2 pecahan Sekarang ada 3 pecahan 2 Per 3 Ditambah 1 Per 2 Dikurangi 2 Per 4 Nah caranya menghitungnya bagaimana bu Nah kita hitung 1 1 Per 1 Terlebih dahulu Ya Nah kita fokus ke ini Nah kita hitung ini dulu Ya Caranya seperti tadi Caranya dari atas dulu ya 2 Kali 2 Dulu ya 2 Kali 2 Pinter 4 Lanjut 3 Kali 1 Pinter 3 3 Nah lanjut 3 kali 2 Pinter Hasilnya 6 Kita tulis disini langsung penyebutnya ya Nah 6 Nah 4 tambah 3 Berapa Pinter 7 Jadi hasilnya 7 per 6 Apakah ini sudah selesai? Belum Kan ini belum dihitung Nah Nah sekarang ini kita pindah disini ya 7 per 6 Dikurangi 2 per 4 Karena Dikurangi 2 per 4 ini Belum kita hitung Sekarang kita hitung ya Caranya sama seperti tadi 7 kali 4 Berapa? Pinter Hasilnya 28 6 dikali 2 Pinter Hasilnya 12 Per 6 dikali 4 24 Nah ini kan gak cukup ya Bentar ya Ini kan gak cukup Kita tulis di bawahnya Nah Nah Ini penyebutnya kita tulis dulu 28 dikurangi 12 Berapa? Bagus Hasilnya 16 per 24 Apakah ini sudah selesai? Atau masih bisa disederhanakan? Oh masih bisa disederhanakan Kira-kira sama-sama dibagi berapa? Pinter Sama-sama dibagi 8 Kita tulis ya Kita hitung hasilnya 16 Dibagi 8 berapa? Pinter 2 24 dibagi 8? 3 Pinter Apakah ini sudah paling sederhana? Oh sudah Bagus Jadi hasilnya 2 per 3 Nah sudah selesai pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukan kepala Tangannya diangkat ya A'ububillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh